Intro Dalam setiap agelaran karyanya, Anne Fenty memang dikenal senantiasa menyematkan pesan-pesan moral dan setiap tema yang diangkat. Melalui buah pikir dan karya tangannya, Anne Fenty meluangkan luapan emosi dan kepeduliannya terhadap korban bencana alam melalui pagelaran busana bertajuk Badai Pasti Berlalu yang digelar pada Jakarta Fashion Week 2019 berlangsung di Fashion Pan Senayan City. Kali ini, bencana palu dan donggala menjadi inspirasi bagi Anne Fenty untuk mengangkat tenun ke dalam pagelarannya di JFW 2019. Bukan tanpa alasan, karena daerah donggala terkenal dengan karya tenunnya yang indah. Keikutsertaan Anne Fenty pada Jakarta Fashion Week 2019 merupakan wujud charity yang ingin dikemas api untuk membantu para nelayan korban bencana agar dapat kembali menafkahi keluarga mereka pas ke bencana alam. Pada koleksinya kali ini, Anne Fenty menghadirkan palet warna seperti hijau, biru, merah, dan ungu. Rentetan karyanya tersebut dibawakan secara apik oleh top model dan bintang yang tidak asing lagi. Pagelaran karya Badai Pasti Berlalu ini tercatat berhasil mengumpulkan sumbangan mencapai 500 juta rupiah dari PT Sido Muncul dan Hotel Tenterem. Melalui karyanya kali ini, luapan emosi dan empati Anne Fenty mengalir dengan indahnya dalam setiap guratan benang yang menyusun kain tenun buah karyanya. Seolah-olah, Anne ingin membawakan secerca harapan untuk duka di palu, donggala, dan lombok yang akan segera berlalu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.